Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ahli Parlimen Pago itu seterusnya menjelaskan bahwa setiap parti memerlukan dana untuk beroperasi, ini termasuk dana daripada penyokong keporat. Katanya, Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN juga telah menerima dana daripada penyokong masing-masing dan mempersoalkan mengapa pemimpin mereka tidak didakwa di mahkamah. Mengapa saya katakan pendakuan terpilih ialah kerana parti-parti politik dalam kerajaan yang terutamanya PH dan BN juga menerima sumbangan daripada ahli-ahli perniagaan ataupun sumbangan orang ramai tertentu. Tetapi pemimpin parti mereka ini tidak pun dilakua di mahkamah dan pendakuan terpilih ini berlaku ketika kerajaan PH dan BN dilihat semakin gagal katanya. Menurut Muhyiddin, Bersatu juga telah menjangkakan pendakuan tersebut dilakukan oleh kerajaan PH dan BN yang bertujuan untuk melumpuhkan Bersatu selepas melihat sokongan rakyat kepada BN pada PRU 15 lalu. Pendakuan terpilih ini berlaku ketika kerajaan PH dan BN dilihat semakin gagal menyelesaikan masalah rakyat. Mereka bakal ditolak dalam pilihan raya di enam buah negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Tambah Muhyiddin memandangkan tindakan pendakuan terpilih telah diambil terhadap beberapa pemimpin bersatu, dia yakin bahwa pembelaan yang sewajarnya dan seadilnya akan ditegakkan di mahkamah.